Walaupun kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tiong'wah menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Duipantara, atau Kepulauan Tanah Seberang, nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sansekerta Duipa, atau pulau, dan antara luar atau seberang. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus, yang berarti India, dan kata Nesos, yang berarti pulau atau kepulauan, maka Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah Kepulauan itu sebagai Jazair Al-Jawi, atau Kepulauan Jawa. Nama latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, lubanjawi, atau kemenyan Jawa, sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon setira Sumaterana, yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini Jemaah Haji kita masih sering dipanggil orang Jawa, oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samatra, atau Sumatera, Sholibis, atau Pulau Sulawesi, dan Sunda, atau Sunda, yang disebut Kuluh Jawi atau semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang, sementara Kepulauan ini memperoleh nama Hindia Timur, atau Oost Indi, atau East Indis, atau Indes Orientalis. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu, atau Malaise C. Archipel, atau Malai Archipelago, atau L. Archipel Malais. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda, memiliki nama resmi Netherlands Hindi, atau Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, memakai istilah Tuindo, atau Hindia Timur, untuk menyebut wilayah taklukannya di Kepulauan ini. Akan tetapi, jika kita melihat jauh ke belakang, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, pada saat itu wilayah Indonesia lebih dikenal dengan nama Nusantara. Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan Mahapati Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Tan Amukti Palapa. Ia ingin mempersatukan kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara untuk tunduk dan setia di bawah kekuasaan Majapahit. Menurut Kitab Negara Kertagama, Sumpah Tan Amukti Palapa, hampir 100 persen terrealisasikan. Hal itu membuat Kerajaan Majapahit menjadi salah satu imperium yang besar dan disegani di Asia Tenggara. Zaman keemasan pada abad ke-14 itulah yang dirasakan para pendahulu kita. Masyarakat Majapahit dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya menyebut wilayahnya dengan Nusantara. 200 tahun kemudian, tepatnya pada akhir abad ke-16, ketika komoditas rempah-rempah menjadi primadona di dunia, dan zaman penjelajahan samudera yang dilakukan orang-orang barat dimulai, dimulailah babak baru bagi sejarah di wilayah Nusantara. Satu demi satu wilayah Nusantara ditaklukan dan dikuasai oleh bangsa barat, khususnya Belanda. Mulai dari zaman VOC, sampai pemerintahan kolonial Belanda yang mengambil alih penjajahan. Nama wilayah Nusantara dikenal sebagai Hindia Belanda, karena dianggap wilayah Belanda yang terletak di luar Eropa, dan memiliki sumber rempah-rempah yang sangat melimpah. Hindia Belanda membuat negeri Belanda di Eropa menjadi sangat makmur dan kaya, sementara masyarakat Hindia Belanda mayoritas kehidupannya sangat memperhatinkan. Kemiskinan, kelaparan, serba kekurangan, dan munculnya perlawanan berdarah di berbagai daerah untuk melepaskan ikatan dengan Belanda menjadi gambaran umum masyarakat yang hidup pada saat itu. Memasuki pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20, ketika paham liberalisme, serta bangkitnya motivasi berdiri di atas kaki sendiri, menggema dalam diri masyarakat Hindia Belanda, eksistensi nama Hindia Belanda, sedikit demi sedikit mulai digugat. Pada tahun 1847, terbit sebuah jurnal ilmiah, bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Jurnal ilmiah tersebut dikelola oleh ahli hukum berkebangsaan Skotlandia, bernama James Richardson Logan, dan ahli etnologi, yaitu George Samuel Windsor Eyal. Kedua orang dari tanah Britania raya itulah, yang mulai mengenalkan nama Indonesia kepada dunia internasional. Bermula ketika Windsor Eyal, menulis judul salah satu artikel di dalam jurnal, dengan judul, On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay-Polinasian Nations. Menurut Windsor Eyal, di dalam artikelnya tersebut, sudah saatnya masyarakat di Kepulauan Hindia Belanda memiliki nama yang khas. Karena penamaan Hindia, terkesan rancu dengan wilayah India di Asia Selatan, di mana pada saat itu, India sendiri juga diduduki oleh Inggris. Windsor Eyal, kemudian memberikan alternatif nama untuk menyebut masyarakat di Kepulauan Hindia Belanda, yakni Indonesia, dan Malay-Nesia. Penggunaan suku kata, Nesia, mengacu pada bahasa Yunani, yaitu, Nesos, yang berarti Kepulauan. Menurut Windsor Eyal, penggunaan nama Indonesia maupun Melayu Nesia, lebih cocok untuk masyarakat di Kepulauan Hindia Belanda, pada saat itu, karena wilayahnya yang memiliki banyak pulau-pulau dan mayoritas beretnis Melayu. Ide dari Windsor Eyal kemudian diteruskan oleh Logan. Pada salah satu artikelnya yang diberi judul, The Ethnology of the Indian Archipelago, Logan menyebut nama, Indonesia, untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Kemudian huruf U diganti O sehingga menjadi Indonesia, pada artikel-artikel selanjutnya agar pengucapannya terdengar lebih baik. Kekonsistenan Logan menggunakan nama Indonesia, membuat wilayah Hindia Belanda mulai dikenal di kalangan ilmuwan etnografi dan geografi, dengan nama Kepulauan Indonesia. Pasca viralnya nama Indonesia yang dipopulerkan Logan di kalangan para ilmuwan saat itu, membuat seorang ahli etnologi dari Universitas Berlin, bernama Adolf Bastian, pada tahun 1826 hingga 1905, juga demam nama Indonesia. Buku karangannya yang terbit tahun 1884, dengan judul, Indonesian Order the Incel Des Malaischen Archipel, semakin menguatkan nama Indonesia di kalangan para cendekiawan dari negeri Belanda. Demikianlah, berkat jasa para ilmuwan dari Eropa seperti Windsor Earl, Logan, dan Adolf Bastian, nama Indonesia semakin dikenal di pergaulan internasional pada akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20, penggunaan nama Hindia Belanda, mulai memudar di kalangan para tokoh nasionalis dan diganti menjadi Indonesia. Bumi putra asli yang pertama kali menggunakan nama Indonesia, adalah Suardi Surya Ningrat, alias Kihajar Doantara. Ia mendirikan badan pers, yang diberi nama, Indonesia C. Pers Breau, pada tahun 1913. Penamaan Indonesia kemudian semakin populer di kalangan para nasionalis, sekitar tahun 1920-an. Lama kelamaan, nama Indonesia menjadi identitas baru suatu bangsa, yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing yang telah berlangsung lebih dari 300 tahun, di wilayah Zamrut Katulistiwa tersebut. Puncak dari pengakuan nama Indonesia oleh kalangan pemuda dan tokoh pergerakan, terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, saat peristiwa Sumpah Pemuda yang legendaris bagi bangsa Indonesia tersebut terlaksana. Pertemuan tersebut semakin mengukuhkan bahwa masyarakat dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib dan sepenanggungan, sehingga sepakat membentuk jati diri, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Terima kasih telah menonton!